Karena saya tidak biasa berbicara, jadi lupa lagi karena sudah terlalu banyak berbicara. Terima kasih. Sama perhidangan, dari mulai dari kewarnaan sampai dengan tuntutan saat ini, apa yang kita rasa tidak cocok? Pertama, kita sudah melihat ya, sudah mengikuti sidang ini dari awal sampai sidang tuntutan hari ini. Kami merasa dan melihat bahwa kasus ini sangat dipaksakan oleh ejak sepenuh-penuh. Karena memang tidak bisa dibuktikan tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh Sobat Tua Sialaga. Dalam hal ini memang kami merasa kasus ini kurung jadi intensi teman-teman warnaun. Karena memang kami melihat secara utuh persidangan ini atau tuntutan atau dakwaan yang disangkakan oleh Pak Sobat Tua tidak terbukti. Dan itu memang pelapor dan saksi pelapor juga tidak bisa membuktikan kejadian dan dugaan yang didakwakan ke Pak Sobat Tua. Ya apabila Jaksa pada tuntutannya ya bertahan gitu, memberi hukuman. Nah respon kita gimana selanjutnya Pak? Ya kami tetap kepada pembelaan kami ya, karena memang Amang Sobat Tua ini bukan orang yang kriminal ya. Karena dia hari ini orang yang dituahkan di masyarakat adatnya, dia sangat keberatan bahwa tanah adatnya diklaim sebagai hutan oleh negara. Tentu komunitas Sobat Tua ini sudah melakukan upaya-upaya administrasi untuk menentukan bahwa kawasan hutannya perlu untuk dibuat kawasan masyarakat adat. Berarti kita masih ikuti dulu ya Pak, sampai keputusan ya Pak ya? Oke, memang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.